Jadi buat teman-teman yang mau support saya di channel baru ini Karena yang lama itu walaupun teman-teman subscribe itu Teman-teman belum akan mendapatkan notifikasi Karena channel yang lama saya itu lagi kekunci guys Oke seperti inilah keraton panggil laut guys Masih sama, hanya saja bagian-bagian chatnya itu sudah baru sih Dan disini ada perbaikan jalan guys, kita bisa lihat disini Sudah perbaikan jalan, sudah ada tempat nongkrong-nongkrongnya seperti ini Jalan trotoar buat pejalan kaki itu Ini minimarket baru guys Ada hotel Banggai, sana hotel Banggai Dan disini ada gedung Alihamid, gedung Serbaguna guys Biasa kalau disini malam-malam itu rame sekali coy Dan disini perlu teman-teman ketahui disini ada pembangunan baru Saya juga kurang tahu ini mungkin dibangun Tugu disini Nanti kita akan buat video-video lagi Kampung-kampung yang ada di Banggai Laut guys ya Ini jalan pergi keadaan ini lagi ada perbaikan Karena disini ada maker guys Ini maker sangat bersih sekali ini Bersih begini, baru mau kasih kotor ya elah Jadi tidak tega saya Jadi saya pergi kerja itu Masih pakai yang biru sana guys Halo guys, selamat datang kembali 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 ke saya Oksin Maingga, Youtuber yang tidak terkenal Jadi guys, untuk video kali ini spesial buat teman-teman Saya mau ajak-ajak teman-teman mau melihat suasana Banggai Laut Ya, melihat suasana Banggai Laut di pertengahan 2023 Mau memasuki 2024 guys Jadi sekarang ini kita berada di SMP Negeri 1 Banggai Saya itu kerja disini, mengajar ya guys Jadi ini cuaca ini kurang mendukung guys ya Oke, kita mulai dari sana Kita mau lihat Banggai Laut Apakah ada perkembangan atau tidak Hanya seperti ini sih, ada bengkel disini Seperti ini lah suasana Banggai Laut guys Halo Ini memang saya pakai si Blue Karena Ya, kalau kita pakai Maker itu nanti Boros bensin lah Ini saja tinggal pertengahan ini Tinggal ini apa namanya Garis indikatornya ini guys Oke, suasana Banggai Laut begini Saya tutup visur saja lah Biar saya bicara-bicara Ngomong-ngomong itu tidak kedengaran guys ya Oh, disini ada pembangunan baru sih Gudang ini gudang Jadi buat teman-teman Ya, yang rindu mau pulang kampung Yang lama sudah tidak Apa namanya Tidak pulang kampung seperti inilah Disini sudah ada Bank ATM, apa namanya Kantor Bank Mandiri sih tuh Kalau tidak salah Ini pulang kerja ini Langsung kita buat konten guys ya Tadi juga sempat Lama di sekolah Karena saya lagi upload video guys Oke, seperti inilah suasananya Jual-jualan disini guys Ya, seperti inilah Suasana kita mau memasuki Tahun 2024 Di pertengahan tahun ini guys Ada Megadis disini Dengan suasana yang masih sama guys ya Jadi buat teman-teman yang ada dirantau Sudah aja Tau seduluh buru-buru pulang kampung Aduh Disana lagi Segelap Oke, kita percepat saja ya guys ya Karena Suasana ini Kurang mendukung guys Sekarang ini di Bangke Laut itu Ini tanggal berapa ini Tanggal 12 13 Oh 12 ini Tanggal 12 Juni 2023 Seperti inilah suasana Kota Bangke Itu lagi Pada musim hujan guys Lagi musim-musimnya hujan Jadi Saya juga Belum bawa maker guys Karena Nanti kalau kita bawa maker Aduh Kasih yang guys Saya baru habis cuci Ini jalan-jalan baru ini Oh disini ada bangunan baru Toko-toko baru Disini ada Kamali Boneaka Di Boneaka ini guys ya Seperti inilah suasananya Aduh Bagaimana ini Apa Video kita ini akan Berlanjut Atau tidak Ini tutorial buang-buang bensin Ini coy Tutorial menghabiskan bensin ini Saya kurang tahu ini Berapa Indikator bensin saya yang kekuras Cuma karena video ini guys Jadi Ayolah dibantu subscribe Di channel baru saya ini Buat teman-teman Ya saya rela buat video ini guys Nanti baru kita isi bensin lagi Oke Jalan seperti ini Masih Sama ya guys ya Dari dulu Di bagian sini Tetap Sama rusak Buat pemerintah Panggil laut Lihat situ Jalanan itu bagaimana Aduh Oke kita langsung putar saja Karena disana ini Jalan mau kebebang Atau teman-teman Mau lihat sana Aduh bagaimana ini Cuaca juga kurang mendukung sih Kalau video kemarin itu Waktu awal itu Itu memasuki Tahun 2022 Guys ya Disini ada mesjid Kelurahan dodung Ini mau masuk kebebang sih Ini Oke Sampai sini Aduh jalanan sejelek lagi Motor lagi Bersih lagi Kita langsung putar saja Guys ya Seperti inilah sosana Halo Wih ada polisi disitu Bajunya saja yang polisi Seperti inilah Sosananya Ini kalau terus kesana itu Potil Pulau Loba Ditanjakan sana Kita langsung kasihkan lagi Belok kiri sini Jalan baru guys Sorry ya guys ya Karena tidak semuanya jalan itu Saya Apa review Disini jalan baru itu Jalannya Jalannya itu bukan Jalannya itu bukan Jalan baru guys Tapi jalan lama Ya dengan jalanan yang berlubang-lubang Disini ada Tempat Apa Pemadam kebakaran Oke Ya suasananya itu seperti ini Seperti pada umumnya Ya ditemani dengan cuaca yang mendung-mendung Panas Bagaimana itu mendung-mendung panas Wow Oke Iya Seperti inilah Aduh Kita kasih kece spion disini guys Ya semoga saja baterai Kamera saya ini masih bisa tahan guys Buat teman-teman Teman-teman rantau Waduh Ini cocok sekali sih ini Nonton video ini Ya saya menemani teman-teman Berjalan Melihat-melihat Keadaan Banggai laut Di Memasuki tahun 2024 Ini saya tidak lama guys Karena Sebentar lagi mau balik ke sekolah ini Disini ada magadis juga Ini magadisnya Teman saya Kurang salah itu Oke Dan teman-teman perlu ketahui Di banggai sini Sudah ada ZX jok Waduh Ada partai disini Partai nomor urut Berapa itu Sepuluh Kurang-kurang salah Sudah ada Ini Partai Eh partai ZX Dan disini tempat ZX nya guys Waduh Disini dilarang masuk sih Cuma apakah alangkah baiknya Kita masuk saja ya Karena Banyak juga orang-orang yang terobos Oke Seperti inilah suasananya Ya semoga saya Batere ini Tetap tahan guys Sini bengkel-bengkel Yang terfavorit Oke Di bagian sini Sudah ada Bank BRI Yang baru guys Buat teman-teman Yang sudah lama tidak pulang Disini dilarang masih sama Dilarang masih sama guys Sudah ada Tempat-tempat Barang elektronik Disini juga tempat-tempat Permainan dari dulu ini Oh itu-itu opah Yang kemarin Saya buat kontennya guys Oke Sehat selalu opah Ya masih sama guys Cuma Bedanya disini dulu itu kan Belum ada tempat jual-jual begini Untuk ibu-ibu Jual-jual Ricah Durian Itu belum ada guys Dulu Cuma kalau sekarang ini Orang-orang itu sudah pada jual Di pinggir-pinggir jalan guys Seperti kayak itu Tempat sepeda itu masih sama Nah kayak begini Orang-orang sudah pada jual Di pinggir-pinggir jalan Oke Kita Bagi lurus dulu Disini sudah ada toko baru Buat teman-teman yang baru tahu Ini Tempat handphone Sunyi ya Seperti inilah suasana Banggai guys Ya Hanya sedikit Apa namanya Perubahan Kita coba lewat di Taman kota Kita kembali lagi di SMP tadi guys Karena banggai ini Dibilang kecil juga Tidak Kita bilang besar juga Tidak juga guys Buat yang motor Keseturunan Kelapa Disini juga boleh Nah ini ada bangunan Dua tingkat SMP Negeri Satu Banggai Yang sekolah saya guys Saya kerja disitu Ya seperti inilah Suasana Taman kota Disiang hari Jam Satu siang ini Benua Posesungan Itu Dan disini ada Gedung Alihamit Gedung Serbaguna guys Biasanya kalau disini Malam-malam itu Rame sekali coy Oh nih gedung baru ini Apakah Waktu kemarin Saya buat video itu Sudah ada gedung ini Atau tidak ada guys Saya juga sudah lupa sih Karena video saya itu Sudah satu tahun lebih Yang lalu Ini saya buat video Yang barunya Ya semoga saja Teman-teman masih Terus menonton video ini Masih menyimak Bagian sana itu Sudah hujan Oh masih nge-record Bagian sana itu Sudah hujan Di Pakasua Oke Eh belum Ini biar Bagian ini harus Ditaati Ini rambu-rambu Lalu lintas Saya mau Buat teman-teman Ke tempat Kraton dulu Wih Lampu merah Sudah diterobos Nanti Boku tabrak Buru nangis Oke Seperti inilah Suasananya Kita mau Masuk ke Kraton Kraton Bangga Laut Bagian yang sangat Bersejarah Sisu saya Bagian yang sangat Bersejarah Inilah Kraton Bangga Laut Disini jika Kegiatan-kegiatan Itu Dipakai tempat ini Oke Kita coba Berhenti sejenak Disini Hanya melihat Suasana saja Oke Seperti inilah Kraton Bangga Laut Masih sama Hanya saja Bagian-bagian Chatnya itu Sudah baru Ini jalur 2 Bagian Taman Kota Kita kesana lagi Aduh Semua habis bensin ini Bagaimana ini Jadi teman-teman Disupport terus guys Karena dengan channel ini Banyak video-video baru saya Yang tentunya Sangat menghibur Buat teman-teman Oh Disini SDN Pembina itu Seperti ini guys Sudah Bangunan baru Dengan Gedung bertingkat Aduh Sudah Sampir sama dengan SMP1 ini Bagian sini Puskesmas Dulu kan disana Sekarang kan Sudah baru disini Yang baru Oh ini Orang yang kerja di Keraton kemarin Guys Sudah baru guys Disini ada Masjid Keren Masjid ini Ada kantor pos disitu Dengan ada Partai Golkar Bendera kuning Ini Ya mau Coblos bendera kuning Dicoblos Mau Tidak ya Tidak Mau yang Nomor 10 Nomor 11 Ya terserah teman-teman lah Mau pilih yang mana Oke Saya mau Buat teman-teman dulu Ke area-area Pasar baru Kita coba Pergi ke kantor Bupati guys Ya Ya full video ini Buat teman-teman Semuanya Hitunglah Ini Channel baru saya Karena channel yang lama Saya itu Lagi ke kunci guys Jadi buat teman-teman Yang mau support saya Di channel baru ini Karena yang lama itu Walaupun teman-teman Subscribe itu Teman-teman Belum akan mendapatkan Notifikasi Karena Channel yang lama Saya itu Lagi ke kunci guys Itu lagi verifikasi Dua langkah Cuma belum Apa namanya Belum Kebuka guys Nomor verifikasinya itu Sudah rusak Sudah hilang Inilah suasana Pasar baru Seperti ini Tetap sama guys ya Ada Konter handphone Disitu Suasananya itu Seperti ini guys Ini tutorial Buang bensin ini Tapi memang Saya itu Memang pengen Buat video lagi Ini Apa Suasana Bangga Laut Di tahun 2023 Pertengahan Ini yang sangat Spesial Buat teman-teman Antrian di SPBO Itu sangat panjang Sekali Dan disini Ada perbaikan jalan guys Kita bisa lihat disini Sudah perbaikan jalan Mau menuju ke Kampung Apa itu Di atas Di bawah tower Situ Dan ini suasana Orang antrian guys Mobil-mobil itu Aduh Panjang sekali Ini Sampai kapan ini Bisa Sampai isi bensin Oke Walaupun Kendaraan bermotor itu Harus antri juga guys Tetap panjang itu Dan disini Jembatan Kita Di pasar baru itu Sudah baru Seperti ini suasananya Sudah ada tempat Nongkrong-nongkrongnya Seperti ini Jalan trotoar Buat pejalan kaki itu Sangat Mantap sekali ini Nah ini ada pekerja-pekerjanya Semangat Bang Semangat Oke Semangat 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 Oke Kita lanjut lagi Ini Jalan mau menuju ke Oh ada dealer Motor baru disitu Dulu saya ambil motor ini Bukan di dealer situ Tapi di dealer yang Lampu merah sana guys Buat teman-teman Yang ambil motor Di area Bangga Laut itu Tenang saja Karena Sudah banyak sekali Dealer Di Bangga Laut guys Jadi buat teman-teman Tidak lagi mengambil motor Di Luke Ataupun di Palu Itu Alah Sudahlah Karena di dealer Bangga Laut ini Sudah banyak Dan Tentunya harganya itu Wess Mantap-mantap Buat Apa Harga-harganya itu Sangat-sangat bersahabat guys Bersahabat Kesana itu Naik Kampung Godok tadi Eh bukan Kampung Godok Eh apa itu namanya Lupa saya Ini saja motor ini Sekitaran Di bawah 20 juta guys Case Untuk case nya Saya kurang tahu Kalau kita cicil itu Bagaimana Berapa Perbulan Oke Seperti inilah Sosananya Ini Kita bisa lihat Disini Oh iya Disini ada Agen BNI baru Buat teman-teman yang Apa Cabut uang Transfer Bisa disitu guys Disini juga Kita mau memasuki SMA Negeri Satu Bangga Sudah banyak tempat-tempat Fotokopi Jadi buat teman-teman yang Mau sekolah di SMA Negeri Satu Bangga ini Bisa langsung Kesini Tapi Sekarang ini juga Agak setengah mati sih Karena sudah memakai zona Seperti inilah Suasana Ini SMA saya dulu guys SMA saya dulu Saya dulu juga SMA disini Lulusan disini juga Ya Seperti inilah Suasananya Oh Sudah ada gedung Aula baru ini Gedung Surbaguna ini guys Oke Kita lanjut lagi Ada pencucian baru disitu Ya sekali-sekali lah Disini ada Bakery Holland Bakery Buat teman-teman yang Mau Apa Hadiah-hadiah Ulang tahun Cookies ulang tahun Disitu tuh Sangat recommended guys Bahkan sudah ada Cafe di atasnya sana Disini juga Sudah ada S&N Impress Apa itu Aduh Pabaco tadi Bobolon Oh Impress Bobolon guys Sudah juga Dua lantai Oke Kita lanjut lagi Semoga saja Memori ini Masih bisa tahan Ada bengkel ini Masih sama Belum ada perubahan juga Oke Kita sampai sini guys Jalur Di pertigaan Eh perempatan sih ini Satu Dua Tiga Empat Kita lewat sana dulu Nanti baru lewat Jalur dua Saya mau tunjukkan kepada teman-teman Jalur dua Bangke laut Oke Duh Cuma sayangnya Bagian sana itu sudah Bendung sekali Semoga saja Tidak hujan Karena kalau hujan Duh bahaya ini Saya juga tidak Bawa mantel Masih pakai Pakai seperti ini guys Pakai sepatu Pentofel Bahkan celana Kain Cuma memang Di bangke laut ini Lagi musim hujan Karena maker itu Saya lagi cuci Bersih-bersihnya guys Aduh Saya cuci itu Hampir sekitaran Dua jam Atau satu jam itu Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Terus Ya saya masih bawa Si blue ini Disini ada SMP negeri dua bangkai Di pinggir jalan juga Oh Keren sih Pagar yang dicet Putih hitam Bahkan kuning coklat Sangat keren sekali Aduh Nah ini Pendaftaran Baru SMP Dua juga Sudah ada guys Jadi buat yang masuk SMP 2 Silahkan Dan di bagian sini Ini jalan mau pergi ke Adean Nanti kita akan buat Video-video lagi Kampung-kampung yang ada di Bangke laut Guys ya Ini jalan pergi ke Adean ini Lagi ada perbaikan Jadi pokoknya Tetap disupport terus Channel ini Karena nanti Saya itu akan buat Video-video berikutnya Tentang semuanya Kampung-kampung yang ada Di Bangke laut Bagaimana Buat teman-teman yang setuju Boleh di komen Agar saya juga ya Tetap akan buat video itu Oke Lagi nge-record Disini ada perbaikan Jalan sampai ke Adean guys Kita lewat sini Saja di jalur 2 Ada bengkel disini Seperti inilah Suasananya guys Ngapain ya Waduh Disini Bendera-bendera Para partai-partai Yang ada Kita gasken lagi Kita naik ke atas sini Oke Masih nge-record Jadi tentunya Jangan lupa subscribe Guys Sambil menikmati Keindahan Bangke laut Oh iya Lupa-lupa Nanti tentunya Kita akan pergi Ke tempat-tempat wisata Bangke laut Itu yang ditunggu-tunggu sih Para subscriber Disini ada Kantor dinas Kependudukan Dan pencetatan sipil Oh disini Sebentar baru Kita review sini Kita mau pergi Ke jalur 2 dulu ya Ini adalah jalur 2 Yang ada di Bangke laut Kita coba top speed Motor Mio ini Ini saya sudah gas full sih 60-70 Sabar Tikungan Oke Pelan-pelan saja Oke gasken Ini sudah full Saya sudah sandar Dan 80 80-80 saja Guys Naik 85 Oke 85 85 saja Jadi buat teman-teman Jangan ditiru Tadi adegan itu Karena sangat berbahaya Dilakukan oleh profesional Wih Gapaini Sampai sonaik Disini Ini cafe Karena cafe Tempat-tempat Tempat-tempat Nongkrong orang itu Oke Kita gaskan lagi Cuma ini tanjakan Ini tanjakan Biasa orang-orang Pacaran-pacaran Itu jalan-jalan Di bagian sini Atau jogging-jogging Di bagian sini Nah ini saja Jam 1 siang Ini orang sudah ada yang jogging Coba lihat sana Terlalu bersemangatnya Untuk menurunkan berat badan Buat yang menurunkan berat badan Sangat recommended Di tempat ini Jalur 2 Arah-arah mau ke Timbong ini Atau ke Talam Batu Oke Seperti inilah Suasananya Ya guys ya Buat teman-teman Yang mau jogging-jogging Disini rame sekali Kalau sore-sore Seperti inilah Oke Jalur 2 Ada tikungan sini Dan kita dapat lurus Saya juga biasa Speeding-speeding Disini sih Oke kita gas Fall lagi Ini fall guys Wih Apa ini Lawan arah Ih Apa ini Wih saya kira Kecelakaan Cok Saya kira Saya kira Kecelakaan Oke Hanya sampai sini Iya Nanti ya Buat para pemerintah Boleh ditambah lagi Jalur 2 Ya guys ya Kita putar balik Oke Kita balik lagi Yang penting teman-teman Sudah lihat ini Jalur 2 Tempat biasa Orang-orang Tarikan disini Orang-orang Biasa tarikan disini Saya juga pernah Tarikan disini Guys Cuma ya Cuma arenanya itu Cuma dekat sini Cuma pendek Tidak terlalu Panjang Jadi biasanya Sampai 1.30 1.35 Disini Sudah habis guys Kita sudah Kondor lagi Karena ada tikungan disini Tikungannya itu Seperti ini ya Oh Sangat miring juga guys Bangunan baru apa ini Oke Saya akan percepat Video ini Karena Mengingat juga Cuaca sana Aduh Sudah gelap Oke Semangat ibu-ibu Untuk menurunkan Berat badannya Kalian pasti bisa Oke Wah Dari sini keren Melihat suasana Bangga laut Dari atas Asik deh Ini kenapa ini Halo Oke Gaskun Banyak cafe-cafe Disini Udah Baterai handphone Baterai kamera saya Ini sudah hampir Lobet guys Wih Sapi-sapi Di pinggir jalan Ini Wih Ini lagi lawan arah Aduh Bahaya Sebenarnya Tidak bisa guys Sudah disediakan Jalur dua itu Harus tetap Apa Harus tetap Apa Namanya Patuhi Aturan guys Jangan kayak tadilah Oke Kita kembali lagi Ke kantor-kantor tadi Aduh Nah ini Luar biasa Ini bangga laut guys Sudah banyak sekali Perubahan Nah ini Disini kantor-kantor Banyak guys Ada badan Perencanaan Pembangunan daerah Ada Dina sosial Ada inspektorat Bangga laut Ada pemerintahan Kabupaten Ada Pemda Pemadam Pemadam Bagaimana Pekajar sekali Ada Dinas pertanian Ada Pemerintahan Kabupaten Bangga laut Dinas Penanaman modal Aduh Penanaman modal Bapak modal Badan Pendapatan daerah Ada CRF Di situ Ya Seperti inilah Suasananya Keren ini Di bagian sini Panas sekali Di bagian sana Mendung parah Disini ada Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Tempat urus-urus Guru-guru Disitu guys Oke kita Biarkan Truk ini lewat Yo Semangat Semangat Ini kita turun-turun Kantor Bupati Untuk daerah sini Di bagian sini Kurang apa Kurang perkembangan Kurang pembangunan Cuma Hanya saja Ini Publik Yang baru Ini guys Gedung gedung baru Ini sudah digunakan Dulu kan belum digunakan Sekarang ini sudah digunakan BPK BPKAD Selamat datang Di kantor Bupati Bangga Laut Oke Inilah kantor Bupati Bangga Laut Beserta suasananya Di Bangga Laut Masing record Oh ada Ada ATM disini Dan ada Bang Sulteng Kantor Bang Sulteng Sini Cabang Bangga Laut Oke Dan disini Perlu teman-teman ketahui Disini ada Pembangunan baru Saya juga kurang tahu Ini mungkin dibangun Tugu disini Kurang tahu juga Saya guys Oke Kalau kita kesana itu Mau pergi ke Telang Batu Kita kesana saja guys Hanya Tidak lama Tutorial menghabiskan Bensin ini guys Ada apotek disini Cuma itu apotek itu Macem tidak pernah buka Oh buka sih Cuma pintunya itu Yang ketutup terus Oke Semangat-semangat Buat abang-abang Yang kerja Kita masuk disini lagi Ini daerah Memenuju ke Pelabuhan Pinakin Sebenarnya taman ini Bagus sih Dulu Taman ini Tidak tahan ini Baru berapa tahun Ini jadi begini Aduh Baru sekitaran 2 tahun Disana ada SN Negri Tinakin Keren DP tangga ya Mau naik ke atas Seperti itu Dulu terakhir Saya pergi naik disitu Itu waktu Kelas 6 SD guys Waktu ikut Lomba Solis Putra O2SN Tingkat SD Disini Seperti biasa Seperti biasa Ada kos-kosan disini Bertingkat Oke Kita mau menuju ke Pelabuhan Banggai Laut Pelabuhan Feri Banggai Laut Nah disini tempat Taman-taman juga Oke kita langsung putar saja Ini mau pergi ke Pelabuhan Banggai Laut Pelabuhan Feri Seperti inilah Susananya Masih tetap sama guys Satu tahun ini Ya Belum terlalu ada perubahan Ini Lampu-lampunya ini Sudah mati-mati Semua ini Aduh Gimana ini pemerintah Coba kalau dilihat Mati-mati Lampu begitu Diganti lagi Guys ya Gak alir Ada partai Golkar Disini Ada juga Partai Apa ini Nomor urut 8 Dengan nomor urut 4 Jadi bagian sini Nomor urut 8 Bagian sini Nomor urut 4 Oke Kita gasikan lagi Seperti inilah Suasananya Oke Oke Bagian sana Sudah mendung Sekali Tapi ya Baguslah tidak hujan Guys Walaupun mendung Begini Tapi tidak hujan Ini Pembangunan Pembangunan Disini Besat sekali Guys ya Sudah Banggai Laut Ini sudah mulai Padat Sudah hampir Tidak ada Bagian yang Kosong Ini Semuanya itu Sudah terisi Dengan rumah-rumah Guys Terus Serius Ya ini Saya Sudah ada Pembangunan Baru Ini Nanti Nanti Kalau tahun depan Disini Lagi Sudah ada Rumah-rumah Baru Lihat saja Nanti Beberapa Tahun Ke depan Bengkel Bengkel-bengkel Baru Disini Oke Di atas sana Kantor Bupati Disini ada SMK 2 Apa Sudah Pulang-pulang Orang sekolah Ini Lampu Sini Lampu Sini Kubelajar Mencintaimu Nge-record Oke Kita Blok Kiri Lagi Tadi kan Kita Naik Lewat Sana Kita Lewat Sini Ada Ada Jual Ikan Disini Kalau Bagian Tadi Sana Kan Kita Sudah Lewat Ini Arah Kemana Kita Kurang Tahu Saya Ini Walaupun Orang Bangga Laut Daerah Bangga Laut Itu Nama-namanya Itu Belum Tahu Semua Joy Aduh Sering Sekali Sih Sini Ada Bojol Bojol Sepeda Motor Motor Yang Sangat Meresahkan Ada Kos Kos Disini Buat Teman Teman Yang Cari Kos Kos Disini Banyak Di Bangga Laut Jadi Tidak Usah Ragu Yang 500 Berbulan Mau Yang Sejutaan Aduh Kurang Tahu Kalau Ada Sejutaan Disini Bangga Laut Kos Kos Sanya Tempat Tempat Bolos Waktu Dulu SMA Disini Ada Bocil 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 Hei Alah Seperti Inilah Suasananya Masih Nge-record Oke Bocil 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 Bagian Sana Labotan Sesodek Tempat Orang Pernikahan Buat Yang Mau Menikah Boleh Boleh Disana Kita Blok Kiri Lagi Kembali Ke Jalan Yang Sama Guys Ke Jalan Yang Benar Ya Jalan Nge-record Oh Ada Saya Ragu Dengan Kamera Saya Ini Coy Karena Kamera Ini Sudah Mulai Error Oke Ada Ibu Ibu Menyebrang Sabar Dulu Motovlog Mau Lewat Oke Silahkan Hanya Menyebrang Juga Yo Guys Ini Kita Kembali Ke Pasar Baru Sepertinya Saya Mau Jeda Dulu Coy Karena Saya Mau Belanja Mau Belanja Itu Apa Namanya Mama Saya Lagi Suruh Belanja Mama Saya Suruh Belanja Di Pasar Guys Ya Nanti Kita Sambung Lagi Cuma Ini Belum Sih Nanti Di Bagian Sana Jembatannya Ini Keren Jadi Buat Anana Motor Sebelum Nongkrong Nongkrong Disini Cuma Bagiannya Itu Dekat Sekali Dengan Jalan Raya Oke Kita Lihat Perkembangan Pertamina Tetap Sama Sama Saja Semangat Semangat Buat Para Pencari Bensin Padahal Di Bagian Kendek Sana Ada Lebih Sedikit Orang Antrian Kalau Saya Antriannya Bagian Kendek Sana Guys Oke Inilah Pasar Baru Banggai Laut Oke Kita Sehingga Belanja Dulu Nanti Baru Kita Lanjut Lagi Guys So Guys Kita Sambung Lagi Ini Belanjaan Saya Ada Poki Poki Sayur Kesukaan Saya Itu Poki Poki Coy Ada Belanjaan Pembuatan Roti Mama Saya Saya Itu Kalau Poki Poki Aduh Sayur Kesukaan Saya Itu Coy Oke Kita Gas Kan Lagi Aduh Panas Lagi Banggai Ini Buka Main Dp Matahari Ada Dua Ini Coy Panas 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 Banggai Laut Panas Saya Sudah Buka Sarung Tangan Ini Karena Tadi Itu Kalau Belanja Belanja Pake Sarung Tangan Itu Setengah Mati Ada Bang Beri Disini Sudah Lama Sekali Itu Bang Situ Panas Kurang Tahu Ini Jam Berapa Tadi Juga Saya Belanja Saya Lupa Lihat Jam Berapa Ini Hei Ayo Kita Blok Kiri Saja Karena Tadi Kita Dari Sebelah Kanan Langsung Ke Kiri Oke Seperti Inilah Sosananya Disini Ada Tempat Jual Apa Jual Kukis Ulang Tahun Ini Suasananya Tempat Jual Beras Ini Ada Pembangunan Juga Sini Kurang Tahu Ini Pembangunan Apa Tapi Gedung Baru Itu Ada Diler Tadi Sudah Lewat Dan Ini Gedung Gedung Baru Seperti Inilah Kita Lurus Dulu Nanti Baru Kita Belok Kesana Di Bagian Situ Taman Kota Yang Bagian Tadi Itu Ada Bank BNI Gereja Emanuel Tempat Kopra Ini Minimarket Baru Ada Hotel Banggai Sana Hotel Banggai Ini Dia Dan Ada Jalan Lubang Jalan Lubang Pemerintah Dimana Hey Aduh Bagus Sedut orang Ini Jalan Lubang Disini Aduh Ada Gereja GPDI Disini Inilah Susana Pasar Tua Bangga Laut Guys Kita Balok Kanan Mau Ke Pelabuhan Lihat Lihat Keadaan Disana Oke Harus Hati Hati Disini Macet Banget Disini Pasar Permainan Permainan Tempat Tempat Jual Orang Semen Buat Beli Tehel Saya Mau Beli Tehel Kamar Saya Kumpul Kumpul Uang Dulu Disini Pelabuhan Speed Pelabuhan Tobing Speed Mau Ke Bangkurung Samanya Disitu Guys Ini Ada Kantor Baru Disini Pelabuhan Bangga Laut Buat Semuanya Orang Yang Mau Menyebrang Mau Ke Bitung Mau Ke Luk Semuanya Lewat Sini Dp Pintu Keluar Oke Ya Seperti inilah Keindahan Bangga Laut Beserta dengan Indah Beserta dengan Isi-isinya Asik Ada Kontainer Disini Guys Jadi Jangan Anggap Bangga Laut Tidak ada Tempat Kontainer Bangga Laut Ini Coba Lihat Kontainer Lebih Banyak Sekali Ada Pencucian Motor Disini Oke Guys Seperti inilah Susana Bangga Laut Kita Langsung OTW Bali Kanan Karena Sebentar lagi Mau balik Ke sekolah Kurang Tau Kegiatan Apa Di Sekolah Ini Tempat Tadi Kita Lewat Taman Kota Jalan Ke Kraton Tadi Teman Masih Ingat Oke Jadi Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Menonton Video Saya Seperti Itulah Seperti Itulah Keseruan Kita Jalan Jalan Keliling Kota Bangga Sebenarnya Belum Semua Tempat Itu Saya Apa Saya Video Ada Bocil Bocil Disitu Cuma Ya Tidak Mengapa Sudah Mengobati Kerinduan Kalian Guys Ya Tetap Disupport Terus Motovlog Bangga Laut Oksin Oksin Maingga Channel Oksin Maingga Tetap Dukung Channel Saya Dengan Cara Disini Cafe De Sultan Di Bawa Tower Sini Cafe De Sultan Bangga Laut Disitu Ya Namanya De Sultan Orang Sultan Sultan Yang Disitu Ini Pembangunan Jalan Baru Dan Tanah Itu Dimuat Disini Disini Ada Pencucian Baru Guys Itu Pencucian Saya Sudah Lupa Tunjukin Ke Teman Teman Oke Kita Mau Lambung Dulu Tapi Bahaya Sini Kalau Lambung Seperti Ini Karena Di Bagian Sana Tidak Kelihatan Guys Ya Utamakan Keselamatan Daripada Kecepatan Atau Utamakan Kecepatan Daripada Keselamatan Oke Guys Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Menonton Video Saya Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Dan Jangan Lupa Aktifkan Lonceng Notifikasinya Biar Teman Teman Tidak Ketinggalan Dengan Video Video Saya Berikutnya Oke Sampai Jumpa Bertemu Di Video Saya Selanjutnya Sabar Dulu Sabar Dulu Saya Mau Tunjukkan Kepada Teman Teman Ini Jalan Yang Paling Paling Saya Jengkel Di Bangga Laut Karena Ini Di Jalan Sini Karena Saya Tus Kan Hobinya Kan Cuci Maker Bersih Bersih Guys Jadi Kalau Setiap Gerimi Setiap Hujan Itu Bagian Situ Airnya Itu Buka Main Becek Semua Guys Semua Itu Isinya PC Aduh Siapa Coba Yang Tidak Kesal Di Bagian Sini Saja Ini Tempungan Tempungan Air Ini Kalau Hujan Jadi Saya Paling Malas Guys Kalau Keluar Dengan Maker Kalau Maker Itu Lagi Bersih Bersih Nya Aduh Masa Iya Baru Kita Cuci Terus Kita Sudah Kotori Lagi Seperti Inilah Jadi Di Bagian Situ Kalau Jalur Jalur Sini Aspalanya Cepat Kering Seperti Ini Buat Pemerintah Panggil Laut Coba Lihat Jalan Ini Kita Ambil Jalur Kanan Disini Itu Baya Sekali Guys Ini 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 Aduh Kalau Bagian Sana Itu Ambil Jalur Kiri Kita Ambil Jalur Kanan Terus Bagaimana Itu Jadinya Oke Jadi Nanti Besok Kita Mau Pongkar Pogi Pogi Ini Sayur Terong Ini Karena Luar Biasa Sayur Kesukaan Saya Ini Apalagi Kalau Mama Saya Yang Masak Itu Tidak Ada Duanya Sebenarnya Masakan Saya Juga Itu Enak Cuma Kalau Kita Yang Masak Terus Kita Yang Makan Itu Beda Sensasinya Guys Jadi Biasa Itu Mama Saya Yang Masak Akan Terus Rasanya Itu Mantap Sekali Karena Saya Belajar Masak Itu Di Mama Saya Jadi Ini Kita Mau Masuk Ke Moas Moas Banggai Laut Ini Saya Juga Kurang Tahu Sudah Berapa Menit Ini Video Ini Jadi Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Selalu Stand By Ini Bagian Bagian Sini Juga Yang Buat Orang Orang Apa Jengkel Guys Karena Disini Coba Bayangkan Motor Kita Sudah Bersih Terus Injak Begini Ini Aduh Siapa Coba Yang Tidak Kesal Ini Moas Di Banggai Laut Dan Di Bagian Sana Itu Pak Suha Memasuki Pak Kasua Nanti Kita Tutup Saja Di Rumah Saya Guys Biar Teman Teman Lihat Rumah Saya Biar Teman Tau Rumah Saya Guys Oke Ini Tanjakan Kecil Aduh Bahaya Ini Gantungan Gantungan Hampir Mau Patah Ini Oke Ini Pak Kasua Ini Desa Saya Ini Welcome Welcome Yo Guys Dekat Rumah Saya Ini Saya 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 Ngebut Ngebut Karena Sejalanan Sunyi Tapi Anjing Anjing Itu Banyak Guys Di Jalan Raya Oke Kita Belok Di Rumah Saya Sampailah Kita Di Kanaan Oke Seperti Inilah Terima kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Menonton Jangan Lupa Di Like Comment And Subscribe Dan Jangan Lupa Aktifkan Lonceng Notifikasinya Karena Disini Ada Maker Ini Maker Sangat Bersih Sekali Ini Bersih Begini Baru Mau Kasih Kotor Jadi Tidak Tega Saya Jadi Saya Pergi Kerja Itu Masih Pakai Yang Biru Sana Guys Karena Maker Itu Lagi Bersih Bersih Oke Sekian Video Dari Saya Dome Terima kasih Buat Teman Yang Sudah Menonton Jangan Lupa Di Subscribe Oke Bye Bye